Oke mas terus, sebelum kita lanjutkan videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2023 yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya Nah, apa itu grup STS rekom dan diskusi Agustus 2023? Nah, kita akan lihat grup rekom yang masih jalan sekarang yaitu STS Juli 2023 Nah, kita nanti ada menu swing, menu ODT di saham semi-blue chip atau blue chip di gorengan juga ada Terus ada menu scalping, kalau misalnya ada saham yang menarik kita beli di hari tersebut Nah, seperti ini mas bro ya bentuknya Jadi, misalnya nih kita ada swing era, swing XL, swing pegas dan lain-lain Ada TP1, TP singkat gitu ya Nanti kalau sudah TP atau B2 kita akan semua share info di grup ini Disini juga ada menu seperti ini ya, menu gorengan, misalnya busiko, PAMG, BBHI Nah, ini udah ada area TP-nya dan area CL-nya teman-teman untuk menu saham gorengannya Nah, bagi teman-teman mau gabung STS diskusi dan rekomendasi Agustus Teman-teman bisa kontak saya aja semua dari deskripsi Semuanya pas bro ya, kemudian kita di Fajar Delhi Dan kali ini kita ngebahas iku baru yaitu PT Berkat Mulia Madiri atau badannya B2 Nah, mohon maaf kalau ini cepat-cepat dan istilahnya itu kurang lengkap, ada yang kelewat gitu ya Karena memang ipu yang dibahas itu banyak banget ya Biasanya sebulan cuma Rp45, ya ini berapa? Rp14 Oke, disini apa-apa bulannya tanggal 20 sampai tanggal 25 Juli Harganya Rp131 sampai Rp140 Nah, ini emiten penyedia aspal Aspal, aspal ya Udah ada belum ya di pursa kita ya emiten aspal ya Itu saya nggak tahu, lupa saya Oke, kita lihat teman-teman yaitu dari penjamin emisi Teman-teman emisinya yaitu NHKulindo atau XA teman-teman ya XA terakhir di point GRPM yang viral ya Nah, GRPM ini memang langsung di log ARB Cuman dia memang kondisinya adalah papan akselerasi teman-teman ya Dan, sorry, kalau B2 ini pengembangan Jadi beda papan teman-teman ya Ini langsung di bawah log ARB karena peminatnya kurang Karena itu soalnya gabungan sih sama beberapa saham yang lain Jadi, GRPM ini kurang diminati gitu ya Jadi, langsung seperti ini bentuknya Oke, kita akan lihat yang sebagainya adalah CRSN Ya, kasus ini juga si XA juga Dan dikasih cuan di hari pertama ARA guys Hari pertama ini ARA di CRSN teman-teman Oke ya, walaupun udah kasus dia cuan juga lho CRSN Nice, terus Elite Nah, Elite ini juga XA juga teman-teman ya Nah, Elite ini juga XA Hari pertama dikasih cuan si Elite Terus, hari kedua dan ketiga dikasih like Oke, terus Siko Siko bagi doa Siko bagi doa Siko bagi doa Nah, Siko bagi doa Ini hari pertama dikasih cuan Karena saya ikut juga Siko Tapi abis itu dibawa banting ya Baru di beberapa bulan lagi dia naikin lagi Gitu CXA guys Terus CEM CEM ini saya ikut ya Agak lupa saya sama CEM ini Nah, kita lihat CEM ya CEM ya Kalau kita lihat di sini Candle-nya juga dikasih cuan kok di hari pertamanya Walaupun dibanting Baru beberapa bulan lagi naikin Mirip Siko Gitu desi Terus SEMA ya SEMA disini juga SEMA disini kita lihat Nah, kalau SEMA dikasih ARA ya ARA dua kali SEMA guys Oke, terus Net TV Log Net TV ini Berjilid-jilid Saya ikut juga ini Net TV Berjilid-jilid banget ARA nya Oke, terus HATAM Ini HATAM Kalau HATAM juga hari pertama dikasih cuan Baru di beberapa hari setelahnya dinaikin Ya, modal X lagi itu guys ya Yang log ARA itu cuma SEMA doang Di hari pertama Nah, yang lain itu Enggak dikasih ARA di hari pertama Cuman Naik dulu ya Di hari pertama Terus beberapa hari atau beberapa bulan Baru dinaikin ya Model XA Seperti itu temennya temen-temen ya Yang pasti temen-temen itu pastikan Perusahaannya bagus Ya, perusahaannya bagus Terus kalau misalnya Ipo dari model XA kayak gini Kalau perusahaannya bagus Terus naik ya Ipo antar Terus dibawa turun gitu ya Nah, kalau perusahaannya bagus Pastikan perusahaannya bagus Mas pre-entry lagi buat nge swing beberapa bulan lagi XA biasanya goreng setelah beberapa Modelnya kayak gitu temen-temen ya Kalau si XA Nah, kita akan bedah prospektusnya Apakah perusahaan ini itu Istilahnya itu berprospek Seperti itu guys ya Ya, kita lihat temen-temen ya Langsung ke bagian sini Yaitu Kita lihat nomor 15 Nah, ini adalah emiten penyedia aspal Temen-temen ya Distributor aspal Nah, kalau temen-temen lihat Wika, Waskita gitu kan Dia kan bangun jembatannya Bangun jalan tolnya Nah, itu kan butuh aspal di atasnya kan Nah, ini di apa namanya Sebagian lungin Didistribusikan oleh B2 ini Temen-temen ya Nah, ini dia mas bro Kebutuhan aspal nasional Nice Nah, kita langsung lihat aja Ke penawarannya ya Jumlah yang ditawarkan itu Saham yang ditawarkan adalah 550 juta Lembar Itu adalah 31% Nah, ya dari modal resort Untuk penawarnya 50 temen-temen Harganya 131 sampai 140 Jadi, gak terlalu mahal nih Kayaknya ipunya Terus, nilai misinya adalah 77 miliar Dan termasuk agile juga Oke guys Terus, kita langsung lihat ke sini Ya, dari struktur permodalannya Temen-temen Nah, PT Maker Harjain Vestama Ini yang megang 61% temen-temen Masih jadi pengendali ya Oke, nanti ada warahnya Ini asik nih Ada warahnya ya Perusahaannya lumayan oke Prospeknya juga lumayan bagus Karena kalau perusahaan aspal Prospeknya pasti lumayan bagus Karena negara yang berkembang Negara yang berkembang Itu adalah negara yang membangun Nah, kalau negara yang membangun Kan pasti yang dibangun Juga ada jalan-jalan juga Yang dibangun gitu ya Kalau membangun sebuah peradaban Pasti yang dibangun pertama kali Adalah jalannya kan gitu kan Nah Butuh aspal Nah, itu dia Prospeknya harusnya bagus Untuk si B2 Cuman Tergantung manajemennya Contohnya kayak Wika Waskita kan prospeknya bagus kan Negara berkembang Terus dia juga BUMN Dikasih kerjaan pemerintah Monopoli lah bahasa sebenarnya Bahasanya Wika dan Waskita itu Monopoli Cuman kan buruk Kenapa? Karena manajemen pengelolaannya jelek Ada banyak korupsi di dalamnya Makanya Seperti itu Jadi istilahnya kalau Sebuah perusahaan itu harus Prospeknya bagus Dan pengelolaannya jujur Bagus juga Jadi kalau itu bergabung Baru bagus Tapi kalau yang prospek doang bagus Tapi dikelolanya ke editor Ya Gap aja gitu Gak bagus Nah, kita balik lagi ke warannya Waran 4 banding 1 Harga tebusnya belum ada Teman-teman Kemayang sih Waran 4 banding 1 Kejual di harga 40 Atau 50 Gitu kan lumayan Gapak kalau teguk Kemarin saya kejual di 145 Waran teguk Kemarin loh Nah, ini guys Kalau sudah ada warannya Jadi seperti ini Jadi PT.Mega Rehat Zain Festival Masih jadi Pemendan Rencana penggunaan dana Teman-teman ya Sekitar 9 miliaran ya Digunakan untuk Model perseroan Atau kapek Sebagai pelunas Sebilang tanah Sesuai serifikat Guna bangunan Jadi Tetap Belum Total Adalah senilai Segini teman-teman ya Telah membayarkan Ruang buka Sebesar segini Ini tinggal Kelunasi Jadi Ini Mau Kantornya itu Tadinya nyewa Teman-teman Sepertinya ya Sebagai tempat Kantor pusat Dan gudang perseroannya Tadinya itu nyewa Terus Dia itu Sudah bayar Mau dibeli Terus bayar DB dulu Segini Terus Setelah Ibu ini Di indonasi Jadi nanti setelah Setelah Ibu ini selesai Perusahaan ini Punya kantor sendiri Hak milik sendiri Gak sewa lagi Gitu maksudnya Tisanya nandungan Untuk modal kerja Untuk operatif OPEC Pembelian bahan Bagus mendukung Biologi sebuah Blablabla Jadi istilahnya disini 10M Hampir 10M Buat Pelunasan pembelian Lahan Buat kantor tersebut Dan sisanya Sekitaran berapa Berarti Kalau 70 Berarti Masih 60-an Nah ini Buat modal Oke Jadi rentan Penggunaan Dananya Masih masuk Di akal Oke Kita lihat langsung Teman-teman Ke bagian Sini Total aset Kita lihat Dari Total liability Nah Hutangnya ini Agak tebal Teman-teman Disini Kalau kita lihat Hutangnya Itu naik Naik Dan disini Finalnya di 31 Mei Itu 215 miliar Dan dengan ekuitasnya Cuma 87 Ini Dairnya Bakal Gede Ya Kalau teman-teman Bandingkan dengan Perusahaan konstruksi Yang lain Dairnya Gede-gede Kayaknya Kayak gini Kalau perusahaan Yang seperti ini Dititipin dulu Seperti itu Atau Dia Kalau mau Bangun proyek Kayak Wiga Dan Waskita Kalau mau Bangun proyek Itu dia Utang dulu Misalnya Dia dapat Proyek Dia dapat Proyek Pembangunan Jalan Total Biayanya Segini Dan Awalnya Butuh modal Padahal Yang minta Proyek Tersebut Belum Bayar Nah Modalnya Tersebut Dari Utang Dari Utang Yang lain Buat Modal Awal Nah Nanti Kalau Sudah Selesai Baru Yang minta Pembangunan Tersebut Bayar Baru Nanti Utang Dibayarkan Nah Sisanya Jadi Laba Seperti Itu Biasanya Kayak Gidung Makanya Perusahaan Yang bergeret Di bidang Pembangunan Seperti Ini Utang Gede Contohnya Bika Waskita PTPP Gede Gede Bahkan Waskita Dari Sampai 1000 Persemu Gede Nice Itu Dan Rawan Manipulasi Oke Kita Lihat Dari Laba Rugi Semoga Laba 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 Rugi Tahun Berjalan Laba Untungnya Sudah 2,6 Miliar Ini Baru 5 Bulan Nanti Kita Setahunkan Kalau Tahun 2022 2,210 M Jadi Ini Udah Naik Tahun 2022 Ke 2023 Harusnya Sinaik Karena Di 5 bulan pertama Juga udah naik Lumayan Nah Ini Naik Terus Profitnya Nah Ini Jadi Prospeknya Lumayan Ok Profitnya Naik Terus Nomor 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 23 Nah Ini Dividend Teman Teman Kebijakan Dividend Nah Nanti Setelah Tahun Buku 2023 Atau Tahun Depan Tahun Depan Itu Perseorang Akan Membagikan Dividend Sebanyak Banyaknya 30% Teman Teman Ini Tahun Depan Ini Akan Bagi Dividend Oke Nomor 32 Ini Kita Lihat Pernyataan Utang Nah Kita Lihat Utang Liabilitas Cangka Pendek Lebih Bila Cangka Pendek Itu Segini Disini Kita Lihat Utang Usaha Pia Ketiga Bener Nah Utang Usaha Pia Ketiga Dan Utang Pem Cangka Pendek Nah Biasanya Seperti Itu Kalau Perusahaan Pembangunan Seperti Ini Itu Dia Kalau Ada Proyek Utang Dulu Gumpang Seperti Nanti Kalau Sudah Dikasih DP Atau Sudah Dibayar Separuh Atau Sudah Dibayar Baru Nanti Dilunas Utang Gitu Nice Ini Liabilitas Cangka Panjang Segini Oke Kita Lihat Nomor 107 Nah Ini Jumlah Karyawan Teman Teman Karyawannya Gak Nah Segitu Segitu Aja Teman Teman Semingin Panceng Dah Semingin Maik Maik Dikit 50 Karyawannya Oke Kita Langsung Lihat Ke Evaluasi Teman Teman Ini 31 Mei Profit Dan Ini Sudah Kita Setahunkan Ya Eh Bener Enggak Sengit Tenggit Bentar Bentar C 13 3 Oh Iya Jadi Lebih Kecil Kalau Kita Setahunkan Saya Kira Lebih Gede Daripada Tahun 2022 Oke Kita Baca Aja Teman Teman Ya Ini Sudah Benar Sih Setahunkan Gitu Nice Terus Harganya 131 Sampai 140 Untuk Harga Bukunya 72 Nilai Nominalnya Berapa Tadi Nilai Nominalnya Ini Di atas Nilai Nominal Nah Untuk Harga Bukunya 1,8 Dan 1,9 Kalau 140 Jadi Silahnya Harga Bukunya Masuk Akal Teman Temannya Dijual Nah Untuk Pairnya 25 Kali Memang Tidak Terlalu Bagus Pairnya Gess Pairnya Tidak Terlalu Bagus Termasuk Mahal Di atas 15 Kali Termasuk Mahal Nah Untuk Dernya Ini Utang Ini Yang Agak Sedikit Mengerikan Cuman Kalau Kita Banding Sama Perusahaan Perusahaan Yang bergerak Di bidang Pembangunan Yang Lain Utang Segini Segini Nah Untuk Rowe Tidak Terlalu Bagus Cuman 7% Untuk Kita Sudah Setahun Untuk Basenya 5 Berarti Dividenya Sekitaran 1 Rupiahan Nanti Di Tahun 2024 Berak Dividenya Untuk Caps 158 Sampai 168 Milyar Sampai 168 Milyar Untuk Kesimpulannya Gimana Kalau Kesimpulannya Ini Ipo ini Valuasi Dijualnya Harga Fair Harga Wajar Gak Mahal Juga Gak Murah Juga Untuk Prospek Usahanya Bagus Cuman Utangnya Memang Ada Gede Sekelas Perusahaan Swasta Itu Utang Seperti Ini Kalau Perusahaan Bilemen Kan Wajar Utang Gede Niatnya Utang Nah Prospeknya Bagus Kalau Saya Nanti Ini Bareng Bareng Nanti Saya Kasih Tahu Aja Teman Saya Saya Mau Ikut Apa Enggak Tapi Kemungkinan Saya Kan Ikut Jadi Kalau Saya Punya Dana 100 Juta Nih Mungkin Saya Akan Beli Beberapa Saham Nanti Jadi Saham Dibagi Dua Atau Dibagi Tiga Kemudian Video Ini Masuk Ke Worklist Saya Buat Dibeli Untuk Persentas Saya Akan Kasih Tahu Nanti Di Youtube Oke Mungkin Saya Masih Dari Kita Jangan Like Dan Subscribe Sampai Ketan Video Berikutnya